Bagi Anda warga Surabaya, waspadalah terhadap orang baru di sekitar Anda. Karena seorang laki-laki pengidap kelainan seks, homoseksual, diamankan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Satreskrim Polrestabes Surabaya karena mencabuli seorang anak laki-laki di bawah umur. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Satreskrim Polrestabes Surabaya menangkap seorang laki-laki sebagai tersangka kasus pelecehan seksual terhadap anak. Tersangka berinisial SA 37 tahun warga Gersik digiring Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Satreskrim Polrestabes Surabaya karena terbukti telah melakukan pelecehan seksual terhadap seorang anak laki-laki di bawah umur. Saat diamankan, tersangka mengaku mengalami kelainan seks homoseksual dan akhirnya melampiaskannya kepada korban yang masih berusia 6 tahun. Tersangka melakukan perbuatan kejinya tersebut saat kondisi tempat tinggalnya kos yang sedang sepi. Saat itulah tersangka mengajak korban ke kamarnya dan melakukan pelecehan seksual. Kasus pencabulan sesama jenis ini terungkap setelah korban berani untuk melaporkan perbuatan tersangka kepada ibunya dan lantas melaporkan kejadian tersebut ke Polrestabes Surabaya. Mengamankan tersangka karena dia dilaporkan melakukan pencabulan terhadap anak laki-laki berumur 6 tahun yang merupakan tetangga kos dari tersangka di daerah Surabaya Barat. Tersangka melakukan perbuatan pencabulan tersebut di dalam kamar kosnya sehingga pada alat kemaluan anak laki-laki tersebut mengalami luka dan hasil visum juga menguatkan... Atas perbuatan yang tersangka di jalap Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun kurungan penjara.